Wahid, iznin, thalatha, iftahilbab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di podcast Rumah Kisah Sahabat Kisah Kali ini kita akan berbincang sedikit Dengan kisah yang eksklusif Nah, sebelum dengar kisah yang eksklusif seperti apa Sudah pada like, subscribe, dan share belum nih? Kalau belum, tebarlah kebaikan Langsung saja Bersama kita sudah ada Ustadz Muhammad Khidir Ustadz Gimana kabar hari ini Ustadz Alhamdulillah Masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ustadz, kali ini Rumah Kisah ini Meneluarkan produk yang eksklusif Yang memang main produknya Sirah Nabawiyah Kali ini Volume kedua Di episode ke-6 Dengan tema Renovasi Ka'bah Ustadz, ini Judulnya Renovasi Ka'bah Sebenarnya Ka'bah itu Sebelum direnovasi itu Seperti apa Ustadz? Bentuk bangunannya kah? Lingkungan sekitarnya, daerahnya? Gimana Ustadz? Pertama Ini memang eksklusif ya Eksklusif karena Ini Sirah Nabawiyah Yang memang menjadi Konsentrasi khususnya Rumah Kisah Insya Allah Bisa jadi rujukan Untuk sahabat-sahabat kisah Yang ada di rumah Untuk anak-anak Untuk remaja Untuk siapapun Dan ini kita Sudah masuk di volume 2 Volume 2 itu Artinya per volume itu Ada 5 episode Ada 5 episode Nah ini masuk ke volume kedua Dan kita sudah publish Di aplikasi rumah kisah Juga buat yang belum Download Bisa mendownload Aplikasinya Nanti bisa mendengarkan volume 2 ini Nah disini kita mulai Volume 2 ini dengan Judul Renovasi Ka'bah Pertama Ka'bah itu Ya seperti yang kita tahu bersama Ya kan Ka'bah itu adalah Awalubaitin Udi'alinnasi Lalladhi bibaggata Mubarakum Wahuddalil alamin Bahwa rumah Allah Atau baitullah pertama Yang Allah taruh Yang Allah tempatkan Di muka bumi ini Nah sebagai tempat ibadah Untuk seluruh umat manusia Dan ada fakta menariknya Ka'bah itu kan Kalau Sekarang posisinya kan di Mekah Di Mekah itu Kalau di Menjurus lurus ke langit Itu sejajar dengan Tujuh tempat ibadah Di tujuh lapis langit itu Sampai ke langit ketujuh Yang bernama Sidratul Muntaha Jadi itu memang Membentang Kalau dari Ka'bah itu Posisinya langsung Naik Itu pas sekali Di atas Ka'bah sekarang Malah kata Ibn Qasir Itu dalam Dalam Kitabnya Al-Bidayah Nihaya Itu kalau Seandainya itu tempat Yang di langit itu Jatuh Itu jatuhnya itu Persis Di atasnya Ka'bah Nah oleh karena itu Para kaum Quraish Menaruh perhatian khusus Tentang Ka'bah ini Apalagi Kita sama-sama tahu Dalam Al-Quran Disebutkan yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim A.S. Nah walaupun ada Versi-versi ya Ada versi sejarah Yang ahli sejarah Berpendapat Yang ada yang mengatakan Bahwa Ka'bah dibangun Oleh Nabi Eh oleh para malaikat Seribu tahun sebelum Adam diciptakan Sebagian lagi mengatakan Nabi Adam yang membangun Sebagian lagi mengatakan Nabi Shis Putranya Nabi Adam yang membangun Ada Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim A.S. Dalam Al-Quran Tempatnya sudah ada Tempatnya inilah yang Yang disebutkan Makanal Bait Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran Makanal Bait Tempatnya Ka'bah itu Itu sudah ada memang Sudah diperuntukkan Ya Sehingga Nabi Ibrahim itu Hanya Membangun di tempat yang Sudah ada Lokasi tempatnya itu Kalau ibaratnya sekarang Itu sudah ada Apa ya Kalau orang arsitek itu Sudah Sudah ada Ininya Sudah Letak Letak bangunannya sudah ada Sudah ada Gitu Makanal Bait Wait bawa'na Jadi kami sudah siapkan Kira-kira seperti itu bahasanya Sudah siapkan Kepada Ibrahim Makanal Bait Tempat Bait Tempat Ka'bah itu Sudah dari Allah semuanya Ya semua Nah akhirnya Ketika ditinggikan oleh Nabi Ibrahim A.S. Kemudian dia bangun Nah baru keluar perintah Dalam Al-Quran Wa'adzin finnasibil hajj Yaitu karijalan Wa'ala kulli dhamir Yaitina min kulli fajin amik Wahai Ibrahim Surullah umat manusia Untuk datang berhaji Ini secaya mereka akan datang Berbondong-bondong Kadang ada yang jalan kaki Ada yang pakai Untah yang lusuh Berjuang mati-matian Bagaimana caranya Supaya datang ke Ka'bah Dan subhanallah Subhanallah Ketika Nabi Ibrahim menyeru Mungkin suaranya Kalau kita kan Ya Kita tahu Suara manusia Sampai mana sih Tapi ada disitu Mu'ajizat Wahyu Allah Yang memang Dikondisikan Nabi Ibrahim menyeru Tapi Allah yang sampaikan Keseluruh umat manusia Di alam jagad raya ini Makanya Secara Sadar ya Tidak sadar Atau sadar Kita ini suka Tidak suka Manusia itu Adalah seta'aluk Ada hubungannya Dengan Ka'bah Ya makanya Kadang orang Sampai rela Jual Segala-galanya Ingin umrah Ingin datang Berhaji Itu efek Daripada Doa Nabi Ibrahim Alayhi Salam Bahkan Kecintaan itu pun Kadang orang ada Yang berharus Sampai ingin meninggal Di sana Ingin menetap Di sana Nah itu Kira-kira Kemuliaan Haibah Ya Wibawa Daripada Ka'bah Orang kalau Lihat Ka'bah itu Cinta Orang kalau Lihat Ka'bah itu Masya Allah Cinta Ada memang Ada sesuatu Yang kita Tidak bisa Ungkapkan Dengan kata-kata Di situ Yang penyakit Kita Diajarkan doa Kalau melihat Ka'bah itu Allahumma zidhadhal bayit Ta'ziman Wa tashrifan Wa takriman Wa mahabatan Ya Allah Tambahkanlah kepada Ka'bah ini Tashrifan Wa ta'ziman Tambahkan kemuliaan Tambahkan keagungan Dan tambahkan juga Kemuliaan bagi orang Yang melihatnya Jadi melihat Ka'bah saja Di sebuah hadis Disebutkan Ya mungkin panjang Kalau kita bicara Tentang Ka'bah Artinya Ada pahala Bagi orang Yang melihat saja Bip Ngelihat saja Pahala Nah Tapi kembali lagi Ke konteks kita Yang itu renovasi Ka'bah Yang memang orang-orang Quraysh Menaruh perhatian khusus Terhadap Ka'bah ini Oke Insya Allah Kita semua Diberikan rezeki Dan sahabat kisah juga Insya Allah Bisa berangkat ke Baitullah Amin Insya Allah Insya Allah Nah Ustaz Anda Mendengar juga Dalam waktu Renovasi Ka'bah itu Sempat terjadi Peristiwa banjir Ustaz Nah apa yang menyebabkan Peristiwa banjir dan Bagaimana keadaan penduk Sekitar saat itu Ustaz Nah Letak Ka'bah itu kan Dia di bawah Jadi berarti kalau piring Mangkok Itu paling bawah Jadi potensi untuk banjir itu Sangat besar sekali Sangat besar Bahkan air itu Ya kegenang disitu Kegenang Dan banjir itu sering terjadi Pada zaman dulu Sering memang Sering terjadi Maka kan kadang kita Lihat foto-foto Sering beredar kan Bagaimana banjir terjadi Di kota Mekah Yang menggenangi Ka'bah Nah tapi banjir Yang sampai menghantam Ka'bah itu Yang sampai merusak Memporak-porandakan Ka'bah Itu terjadinya Di zaman Quraish Ya Di usia Nabi kita S.A.W. Pada saat berumur 35 tahun Dan ini dicatat Dalam sejarah Bagaimana Besarnya Persteruan Kafir Quraish Ya kaum Quraish Secara umum Penduduk Mekah Bersteru dalam Merenovasi Ka'bah ini Mereka sampai Mau bunuh-bunuhan Mungkin ini Ada yang menarik Tapi disini Ketika bangunan itu Bangunan Ka'bah itu Roboh Hancur-hancur Itu kan Nah Itu orang-orang Quraish Pada saat itu Karena mereka kan Mengagungkan Ka'bah Memuliakan Ka'bah Jadi mereka itu langsung Nih Apa nih kita lakukan Kita harus renovasi ini Sehingga terjadi Perdebatan disitu Ada yang bilang Kalau mau direnovasi ini Kita harus hancurin dulu Ada yang bilang Udah Tambahin aja Jadi kan sisanya Hanya beberapa tuh Yang tersisa Tambahin saja Ada yang bilang Jangan Kalau kita tambahin nanti Sayang Udah kita tambahin Nggak kuat fondasinya Nanti roboh lagi Gimana caranya Ya sudah Kita bikin dari awal Kita hancurkan semuanya Disitu perdebatannya Ada yang bilang Sampai pada Sampai Ibatnya urat leher nih Sampai Sampai bersih tegang Antara Para pembesar Quraish Jangan Kalian kalau bisa Kalau berani Menghancurkan Kaabah Akan terjadi Seperti Abraha nanti Karena mereka kan tahu Kejadian Abraha itu Nggak Nggak lama Belum lama itu Kejadiannya Sekitar Sekitar 30an tahun Yang lalu kan Jadi takut juga mereka Kita nanti Kita hancurin dari awal Nanti takutnya Murka Allah Turun disitu Padahal Niat mereka baik Ingin membangun Supaya Kaabah ini Jadi bagus Dan Subhanallah Ketika Terjadi peristiwa Hancurnya Inovasi Kaabah ini Itu Orang-orang ketakutan Ketika disepakati Kita udah Yaudah Nanti semuanya Berbondong-bondong Bersama-sama Pergotong loyang Untuk hancurin Kaabah Nggak ada yang berani Nggak ada yang berani Kenapa itu Ya itu tadi Takut 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 Karena Nanti datang Jangan-jangan datang Azab Nanti Seperti yang Murka Allah Disitu muncul Seorang laki-laki Namanya Walid bin Mughir Dan Subhanallah Pemberani Walid bin Mughir Walid Sampai dia bilang Wahai Quraish Aku yang akan Menghancurkannya Terlebih dahulu Niatku baik Dia ambil Apa namanya Palu Ya Bisa jenis Palu Begitu Dia mau Hentakkan itu Apa Palu itu Kepada Bangunan Kaabah Dia angkat tangannya Ya Allah Aku mohon Kepadamu Kebaikan Niat kami Tidak lain Kecuali Ingin membangun Kaabah Tempat beribadah ini Mereka yang beriman Kepada Allah Tapi syirik Menyekutukan Allah Dia Sumbah Hubah Lata Uzza Itu uniknya ya Quraish itu Mereka beriman Kepada Allah Tapi Di saat yang bersamaan Itu mereka Menyekutukan Allah Itu yang dimurkai Sekali oleh Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Nah ringkas kata Dia hancurkan itu Sama Al-Walid Bin Murnirah Itu seharian Dia hancurin Tapi terlepas dari Walaupun Ada Suku Quraish ini Ada sisi negatif Ya kan Ya Mungkin ada sisi positif Banyak Selama kita punya Niat baik Ya Insya Allah Allah melihat Sisi kebaikan itu Walaupun dia punya Sisi yang Negatif Nah ini juga nih Biar supaya sahabat kisah Tahu di rumah ya Di zaman jahiliah itu Punya sifatnya positif Punya mereka Sifat-sifat mulia Al-Karam Ada Jadi gak semua Begitu ada jahiliah ini Langsung kesannya Mereka Negatif Ada kesannya Yang paling kentara itu Mereka Ikram Mudaif Mereka itu sangat Memuliakan tamu Itu salah satu Keutamaannya Orang-orang jahiliah Kemudian yang kedua adalah Mereka itu Asyujah Pemberani Itu salah satu Sifat positifnya Kemudian yang ketiga itu Kalau perempuan-perempuannya Yang merdeka Perempuan yang non-budak Itu gak ada yang berzinah Ya Ajallakumullah Mudah-mudahan Allah Jawab kita dari zinah Itu Kita benar-benar Tahu bahwa orang jahiliah itu Sama juga kehormatan Kalau yang bangsawan Kalau yang wanita Wanita yang terhormat Itu banyak Banyaklah sifat positifnya Tapi kalau Yang lain-lain Memang terkenal Bodoh ya Kebodohannya itu Udah parah Ya kira-kira seperti itu Oke Baik lagi ke Renovasi Kaabah itu Setelah dihancurkan Lalu Pembangunannya Seperti apa tuh Apa Istilahnya Dananya Dananya itu dari mana Apakah ada yang mengkoordinirkah Atau seperti apa Ustaz Nah justru ini yang paling menarik Yang paling menarik Ketika Udah selesai nih Sama Al-Walid bin Mughirah Udah selesai dihancurin Kata dia Sudah Udah selesai Ayo kita ramai-ramai bangun Baru tuh orang-orang Ngeliat Walid bin Mughirah Nggak ada Nggak kejadian apa-apa nih Baru mereka ikutan Diancuri Udah rapi Baru Baru mereka akan Membangunnya dari awal Ketika akan mulai bangunan dari awal Disitu mereka bersepakat Dalam kebaikan Tidak boleh Kaabah ini dibangun dari Mal bagi Atau mal Harta riba Nggak boleh Harta riba Nggak boleh Sama mal bagi Mal bagi itu artinya apa ya Untuk dari pezina Hasil zina Hasil prostitusi Berarti sebenarnya Mereka tuh udah tahu ya Oh ini duit haram nih Oh ini duit halal Hal buat kebaikan Tapi kurang hidayah aja Ustaz ya Hanya Nggak dapat hidayahnya aja Ya mereka jahiliahnya Karena mereka Lebih kesannya kepada Apa ya Mereka udah tahu Rasulullah itu al-amin Mereka ini 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 Tahu Nabi SAW manusia mulia Tapi nggak mau beriman Ya Itu dan Kebodohannya ya tadi juga Itu kadang Dari sisi Apa namanya Kalau Kalau ada anak perempuan Misalnya kadang dikubur Iya Kemudian Birakmak Apa namanya Memakan Doa yang berperang Kemudian Hal-hal sedikit kadang Jadi tersulut emosi Sampai bunuh satu suku Ya kayak gitu-gitu Itu memang jahiliahnya disitu Ya Secara logika Dia terbuka Ini ada pemikiran yang positif Dan negatif Dan subhanallah Tadi yang paling menarik Ketika mereka mengambang Kaabah Itu nggak boleh Harta yang dibangun Kaabah ini Untuk Kaabah ini Nggak boleh Kecuali harta halal Iya makanya Kecuali halal Dan ada fakta yang menarik nih Nanti insya Allah Ini juga Buat tambahan khazanah ilmiah Buat sahabat kisah di rumah Itu ketika Kaabah akan direnovasi Itu sempat molor Sempat molor Sempat molor Karena di dalam Kaabah itu Ada lubang disitu Lubang itu Yang isinya disitu Ada beberapa harta berharga Milik Kaabah Milik Kaabah Yang memang diperuntukkan Untuk kaum muslimi Eh bukan kaum muslimi Apa Orang-orang yang ingin datang Apa namanya Orang datang Berkunjung ke Kaabah Berziarah Jadi ada harta terpendam Di dalamnya itu ada lubang Disitu ada ular Ini ada beberapa riwayat yang menceritakan ya Walaupun nanti Di aplikasinya kita tidak Sampaikan ini Karena bentuknya riwayat Jadi ada ular Ular itu Kalau didekati Itu dia Waduh Gak anak sekali Itu yang membuat Masyarakat jahiliah pada saat itu Orang-orang Quraysh bilang Jangan-jangan ini kita Gak disetujui sama Allah Takut 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 gitu Jadi memang Sampai molor itu pembangunannya Nah subhanallah Tiba-tiba datang burung Burung ya Langsung mengangkat Itu menggigitnya Dan bawanya pergi Nah itu Membuat mereka semakin yakin Bahwa Allah Kita disetujui Kita disetujui oleh Allah Untuk membangun Ka'bah ini Baru mereka itu Lanjutkan pekerjaan lagi Bangun Ka'bah Subhanallah Dan ada lagi nih Kejadian menarik Mungkin sama kita bisa tahu ya Kalau di aplikasi kita Tidak naikkan juga Ada Tapi bentuknya riwayat Ketika pembangunan akan dilakukan Itu ada Kapal Bahtera Bahtera milik Najasyi Najasyi Milik Romawi Milik pasukan Romawi Yang Bahtera ini Isinya semua Peralatan yang akan Membangun Kanisa Membangun gereja Di Habasyah Jadi gini Letaknya itu kan Jeddah itu Arab Saudi kan Mekah atau Jeddah itu Namanya Hijaz Itu di tengah Jadi orang kalau Kalau yang dari Romawi Dari Syam itu Mereka kalau mau ke Habasyah Itu ya pasti lewat Jeddah Lewat laut Jeddah itu Nah disitu mereka dapat musibah Terhempas mereka Kemudian Apa Bahtera nya Porak-poranda Banyak material disitu Nah mendengar kabar musibah ini Orang-orang Quraish Same rame datengin Ke Jeddah Datengin Ternyata subhanallah Disitu orang-orang Romawi Ada yang banyak dari Orang-orang arsitek Nah disitu Tapi ini riwayat ya Riwayat Jadi mereka Materialnya mereka minta Kemudian dikasih Kemudian Orang arsitek Tadinya nih Didatengin Kemekah Supaya fondasinya kuat Supaya bangunannya kokoh Apa material yang bisa digunakan Kalau bentuknya sih Tidak banyak yang berubah Tidak banyak yang berubah Bentuknya Kemudian ukurannya Tidak Walaupun ada perbedaan dengan Zaman Nabi Ibrahim A.S Ada perbedaannya Jadi segi ukuran ya Kalau zaman Nabi Ibrahim itu Itu Kaabah itu Tidak Tidak Kubus Tepat Sempurna Tidak Jadi dia agak panjang 13 Dan 15 13 meter 15 meter Jadi Tidak sama Semua sisinya Tidak sama Kalau sekarang kan Kubus Kubus Sempurna Kalau hari ini Sama mungkin Kubus ini Dan sama tingginya juga Tingginya tidak Tidak sama Seperti yang Dibangunan Nabi Ibrahim A.S Tidak sama Dan dulu yang menarik juga Kalau zaman Nabi Ibrahim itu Tidak punya atap Tidak ada atap Kosong Langsung Tidak ada atap Gitu Jadi Kalau misalkan Dirubah-rubah itu Atas dasar Apa tuh Sat Apakah ada Perintahnya Wallahualam ya Kalau Sampai merubah Tapi yang jelas Yang posisi Tempat itu Karena dalam Lakuan Makanal Bait Posisi Kaabah Hanya posisinya Yang ditegaskan ya Itu yang ditegaskan Posisi Kaabah Posisi Kaabah Nah tapi Kalau ukurannya Wallahualam Tidak berani Mengatakan Kalau ini Nanti takut salah Yang jelas dalam sejarah Data Fakta yang kita dapatkan Seperti itu Yang jelas Dalam akun Yang disebutkan Posisinya Tidak boleh Dirubah Jangan Nanti Ada orang Ngaco Ngubah Posisi Kaabah Mekah Bawa ke Jakarta Ya kalau Kita lihat hari ini Masya Allah Kalau dari pemerintah Itu kan Dia bikin miniatur Untuk pelatihan Manasik Yang bahaya Itu kalau Ada orang Bikin Kaabah Nanti Itu Kacau Magrum Magrum Nah Ustaz Itu kan Pas renovasi Kaabah Itu kan Pembangunannya Bersuku-suku Suku ini Bangun ini Suku ini Bangun ini Nah disitu Anda dengar Terjadi pertikaian Bahkan Pembunuhan Mau bunuh-bunuhan Gimana Ustaz Siapa yang Terjadi pembunuhan itu Suku mana Sama suku mana Nah jadi Memang Kaabah itu kan Ketika Pembangunannya Udah selesai Udah selesai Udah rampun nih Suku-suku Ada tugas-tugas Masing-masing nih Suku ini Seperti ini Bagian-bagiannya Nah ketika Hajar Aswad sekarang nih Belum ditaruh Mau ditaruh Dimana sekarang Hajar Aswad ini Artinya Siapa yang akan naruh Sekarang Hajar Aswad nih Siapa yang akan Menaruhnya Orang merebut Kami Abdu Manab Kami Abdu Dar Kami Beli Jumah Dan lain-lain Semuanya Semuanya pada Klaim masing-masing Karena perlu diingat nih Buat kisah juga Penaruhan Posisi Hajar Aswad Itu Apa maksudnya Itu ada Kemuliaan disitu Jadi suku yang Yang apa namanya Yang Yang akan Menaruhnya ini Harus Punya Ya banyak kriteria Dan mereka Saling mengklaim Saya yang paling pantas Saya yang paling pantas Semuanya Sampai mereka Ingin bunuh-bunuhan Dan bahkan sampai Ada janji setia Antara suku ke suku ini Ada sekutu-sekutunya Bani Abduddar Bersekutu dengan Bani Adi Sampai mereka menaruh Ada bakul Yang ada darahnya Naruh tangannya Janji setia Pokoknya kita yang berhak ini Kalau enggak nih kita yang harus Harus Kalau enggak ada yang Taat Enggak mau menerima kita Maka kita siap untuk berkempur Sampai segitunya Karena kemuliaan disitu Nah Baru disitu Sampai berhari-hari Datanglah sosok Laki-laki yang menyelesaikan masalahnya Siapakah laki-laki itu Dan bagaimana Cara penyelesaian masalahnya Ikuti terus Di aplikasi rumah kisah Nah Itu sahabat kisah Ya kan Sangat menarik loh Sahabat kisah Rugi kalau enggak dengerin Makanya download segera Langsung didengerin Kisah-kisah selanjutnya Bakal lebih mantap Menambah pengetahuan kita Dan otomatis menambah Kecitaan kita Kepada Nabi Muhammad S.A.W Sahabat kisah Saksikan terus Podcast-podcast kami selanjutnya Hanya ada di Rumah Kisah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ma'assalamat Saksikan terus Terima kasih.